Caya Purnama atau Ahok menilai keberadaan e-ticket merupakan solusi bagi transportasi ibu kota DKI Jakarta. Ahok menyebut e-ticket ini memudahkan para warga DKI Jakarta dalam hal mobilitas. Sementara Cagup DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengkritik sistem transportasi yang sedang dibangun saat ini. Rute-rute transportasi disebut Anies tidak sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta. Sekarang masih banyak warga yang penghasilan di bawah UMP. Jadi mahalnya ongkos transportasi membuat mereka kesulitan. Katanya ada yang merencanakan tarif Rp 5.000 untuk semua angkutan gabungan. Terus tarif Transjakarta Rp 3.500. Sementara online banyak menawarkan bonus potongan. Apakah dimungkinkan tarif yang lebih murah atau digratiskan sekalian Pak untuk membantu warga yang kurang mampu dan tertarik naik angkutan umum? Jadi Pak Daryono tadi kata-katanya adalah apakah mungkin digratiskan saja termasuk. Cukup jelas Paslon 3? Silahkan waktunya adalah satu setengah menit. Jadi ketika kita bicara tentang transportasi, tidak lebih dari 30 persen biaya hidup seringkali dialokasikan untuk transportasi di Jakarta. Karena itu kita akan mengintegrasikan dalam konsep transportasi yang kita sebut dengan OKO Trip. Oke, OKO Trip. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin seluruh mode transportasi di Jakarta tersambungkan. Dari mikrobis, kemudian bis menengah, sampai BRT, kemudian LRT maupun MRT dalam satu sistem. Hari ini belum, hari ini masih jalan sendiri. Satu integrasi. Dan integrasikan itu komponennya apa? Satu adalah biayanya terintegrasi, Rp5.000 semuanya, termasuk dari Kepulauan Rp1.000 ketika mereka datang ke Jakarta, maka tiket yang dipakai untuk kapal langsung bisa dipakai untuk seluruhnya. Yang kedua adalah manajemennya dibuat terintegrasi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kesejahteraan dari penyelenggara. Seperti Bapak-Bapak ini, kesejahteraannya harus terjamin. Karena itu subsidi yang kita berikan bukan hanya untuk Transjakarta, tetapi diberikan untuk keseluruhan sistem transportasi di Jakarta. Kalau hari ini yang banyak menerima Transjakarta dengan begitu, maka biayanya murah, bisa kemana saja, nyaman, dan pemerintah menanggung ongkosnya. Terima kasih. Pak Anies cukup. Baik, kita langsung saja beri kesempatan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas tersebut. Apakah perlu dibacakan lagi? Tidak perlu. Silahkan. Terima kasih Pak Daryono, ini mewakili komunitas yang pakai transportasi. Nah itulah kenapa kami sejak 2 tahun yang lalu memaksa warga Jakarta menggunakan e-ticket. Misalnya dulu orang dari Manggarai mau ke Blok M, itu 4 kali naik bus. Nah dengan e-ticket kami mulai tahu orang ini naik di situ, maka sekarang 1 kali naik bus. Sama juga sebetulnya ketika orang mau ke Blok M. Ada beberapa rute yang sudah kami ubah juga, jadi intinya memang di-e-ticketing. Nah perlu saya sampaikan kepada Pak Daryono dan teman-teman, kami sebenarnya sudah menggratiskan Pak, sejak tahun yang lalu naik bus. Jadi kalau Bapak, Ibu punya gaji UMP, tinggal lapor di Bank DKI penerimaan gajinya, maka otomatis Bank DKI memberikan gratis. Sekarang para marbot yang tinggal di rumah susun, anak-anak, semua sudah gratis. Ini bagian dari kami menopang supaya biaya hidup mereka transportnya murah. Hanya memang busnya yang perlu kami tambah. Rute kami sudah tambah 100 lebih rute, yang langsung tujuan sampai kemana. Jadi ini yang penting, kenapa kita dorong dengan e-ticketing. Sekarang lansia malahan yang tidak mampu, bisa kami jemput dengan Transjakarta Care. Kami punya 26 unit. Jadi orang kalau pakai kursi roda, pengen dijemput, nggak punya uang ke rumah sakit, tinggal telepon satu hari sebelumnya. Kami datang, kami jemput, kami urusin. Jadi sebenarnya kalau gratis itu, sudah lakukan. Integrasi, tentu harus integrasi. Kami sudah integrasi MRT, RRT juga. Kedepan pastinya. Ya Pak Basuki, cukup.